Dua kelompok pelajar datang dari dua arah yang berbeda, menggunakan senjata tajam. Aksi pelajar ini pun terhenti setelah warga sekitar turun tangan dan langsung mempubarkan tawuran. Menurut warga, tawuran remaja di lokasi ini sudah dua kali terjadi. Namun, warga tidak mengetahui dari mana mereka berasal. Diduga para pelajar ini sudah janjian untuk melakukan tawuran di lokasi tersebut. Kita dapat informasinya sih dari anak grup itu, anak grup anak muda, katanya sih anak sekolah, yang ada yang menamakan anak sekolah SMP. Kalau yang saya ketahui sih, jadi dia itu sudah dari arah, dari arah, kalau saya di lokasi, sama arah dari galopi, jadi mentrokan gitu. Mungkin sudah janjian mungkin di sini. Polisi telah melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut. Dua kelompok yang terlihat tawuran diketahui merupakan pelajar dari dua kecamatan, yakni Kecamatan Setu dan Kecamatan Ciputa Timur. Tawuran terjadi pada hari Rabu, khususnya tanggal 24 Januari, pukul sekitar 15.00 waktu Indonesia Barat. Antara SMP2, ulangi SMPN 20 Tangsel, yang berlokasi di Kecamatan Setu, yaitu dari daerah Cisau, dengan SMPN 3 yang berlokasi di Kecamatan Ciputa Timur. Sebagai tindakan pencegahan, polisi akan meningkatkan patroli keamanan dan mendatangi sekolah untuk memberikan himbawan kepada para pelajar akan bahaya tawuran. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.